Intro Waduh, Mbah Dukun sibuk nih, pisah Ada Mbah Dukun, sedang ngobatin pasennya Konon katanya, sakitnya karena digona-gona Sambil koma tekamit, temulu tebah dokun, baca mantra Dengan segelas air putih, lalu pasen disembuh Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit Ingat, ingat hidup cuma satu kali Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat Cepat ucap astagfirullahaladzim Pandanglah kesana, lihat yang disana Mereka yang terbaring di tanah Bukankah mereka pernah hidup juga Kita pun kan menyusul mereka Astagfirullahaladzim Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit Ingat, ingat hidup cuma satu kali Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat Ingat, ingat, ingat sobat Ingatlah akhirat Baduwe, ranuwe, gateway, anyway Ini sudah masuk bulan maulid Kenapa kita tidak ada acara untuk menyambutnya Setelah begitu, biasanya saya akan kumpulkan Ketua remaja musola untuk membahasnya Diduga, Gayus Tambunan berlibur ke Kota Lombok Tepannya di desa Kogading Wah, kerjaan mana ya Dicari Sekretaris Dewan Wakil Rakyat Dengan persyaratan sebagai berikut Satu, pandai bersandiwara Dua, tak patut manut dan tidak membangkang Oh, kerjaan itu kayak gini Ini lawangan calon anggota Dewan atau apa? Aku tahu, salah lawangan calon amatial Lagu anjak kamu deh, sebahaya Kan sana langit, maka ada muning ngeni Ingat, Mbak Tur Laki dan perempuan itu tidak boleh berdua-berduaan Apalagi kayak gini mudah diganggung setan Nah, kita ranin pihak keteluh Kan sana langit, maka ada muning ngeni Tinggi ruwe tinggi prate loh, sekenele Kamu jaga setan Kita kan remaja musola Yang sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang beragama Jadi, mari kita tunjukkan Kita sebagai remaja musola yang beriman dan bertakwa Tiang kan, candi meh sedang berunding Untuk memperingati maulid Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam, pik Hah? Ini gempar, maksudah Di zaman Nabi di naras, ngani-nggani Ini tanah di bidak Mbak kan, memang ngembun ini Brumat, tapi baca, wak sombong Simejau diri, meh Di zaman, tog kerepone, meh siwa mati Bahara maulid, noh Maka aja, hanta beli-beli siberkan nasi maulid Lakuan, jak, nabun mbak muni bidak Kenas, hanta matur Bapak, sini negawai, sini nabinta Yaran bidak, lapuk, naso bidak Tegawai, kemudian Kita tunda matur Misalnya, jaman nabinta Mintaik hajin, dek kadu mobil atau pesawat Unta kaduna, kekeida jok makah kadu Unta, tiuk rebule tombong, udah berudah nyampe tono Laguannya, pekudangan, roli pengajar Andai baca kulibuku Angka, nah Epenta maha adi, liam pundepiang Tata kadu mikir Sok metau, dek Bida ahno, tebagi jari dua Arak, bida ah dola lah Kenca bisa, bida ah sanah Kametan, besi jari pengajidan Antu atasila, ya tak kadua Muntepada nurutang ide lagi Tajak perang sodara, sejuta Amunmih masih penasaran, teh tajak ustad Ustad kumbi Ustad si tak tusuk Si wah sekolah, di sekolah agama Ndak ustad si, sok nem baca baca buku Ustad si, pada pindahan sebarang tanah manusia Maja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton itu masalahnya tapi kenapa kamu perak-perak bumbugur seperti itu begini pak saya mau dijodohkan sama baik oleh sebuah orang tua saya tapi saya tidak mau baiklah kalau memang seperti itu mudah begini sini saya bisikin oke setuju setuju sekarang kita bersandiwara saja lagi nanti kita pada hitungan ketiga teriaklah histeris oke kita bersandiwara apa yang menjadi keinginanmu nanti bicarakan sama orang tuamu saya juga akan membantumu tapi harus dengan bayaran kasian istri saya dia meminta dan menuntut saya untuk bekerja oke pekerjaan saya ini sip satu dua tiga ada apa ini pak ada apa kenapa ini kenapa lagi nak kenapa kenapa lagi anak saya oh tidak bisa permasalahannya begini anak anda mengalami tekanan jiwa tekanan mental setelah saya terawang melalui satelit tadi wah sangat parah-parah sekali ini harus ditangani kalau begitu ambilkan saya segelas air saya akan obati ya anak ini surti air sebentar nak duduk terus duduk silahkan silahkan kasih anak bapak ada ini ajaib aku bisa ngomong pak sekarang kita panggil pak RT pak kadus pak idris terima pak kur untuk kita mengadakan syukur anak-anak kita sekaligus bapak kita kita perencana masalah perjodohan please itulah yang menjadi permasalahan pada anak anda ibu dan bapak cuma mengikuti keinginan bapak dan ibu tidak menanyakan apa yang menjadi kemauan dari anak saya kan menyuruh kamu menyembuhkan anak saya tahu apa kamu tentang kami sekarang kamu sembuhkan anak saya saya bayar kamu berapapun berapa pun saya bayar asal anak saya semua oke why not but there is something you have to remember madame nyonya madame nyonya begini ya yang menjadi permasalahan pada anak-anak mudah sekali sebenarnya cukup anda mengikuti perkataan apa yang menjadi keinginannya tadi setelah seterawang dari satelit ternyata anak ibu mengalami beban mental yang sangat sangat berat sekali mengakibatkan anak ibu seperti itu seperti itulah tidak bisa berbicara baiklah sekarang beri waktu sekali lagi saya akan mengobati ibu dan seutama saya sudah mengobatinya ibu harus berjanji dan bapak juga harus berjanji apa yang menjadi keinginannya harus diikuti tanya apa yang menjadi keinginannya sehingga nanti anak ibu bisa semua baiklah ini ramuan terakhir ramuan yang paling manjur ramuan yang paling manjur dari pokadin baiklah sekarang berikan anak bapak lega sekarang tanyakan apa yang menjadi keinginan anak ibu apa keinginan mana hanya satu sih cuma ingin sekolah sekolah ada lagi ada sih jangan kumpul sama teman-teman remaja musola nurung takin baiklah anakku semua keinginanmu kami akan turun bagaimana bu kalau kalau begitu tidak ada jalanan turun saja ternyata ini suami ibu berarti ini dukun bohongan oh pantes oh memang benar ini dukun palsu ini suami saya ya memang saya dukun dukun palsu tapi ingat ingat jangan sekali mengikuti kehendak diri sendiri itu dicampang bapak dan ibu dengarkan apa yang menjadi keinginan ibu anak ibu sehingga dia tidak akan terjadi tegangan mental apa yang terjadi ini karena apa saya bilang seperti itu ya biarkan anak ibu berekspresi tetapi ingat anak itu adalah titipan kita harus menjaganya tetapi jangan jangan sekali memaksakan kehendak terima kasih ibu bapak aku dengen aja yang pamit ibu deh maaf terima terima kasih terima kasih Atau bawah ini Udah! Udah terlambat! Wuuuuh! Aduh! Atau! 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 será along his Kau aku tak suka padamu, bukan aku tak mau denganmu Tapi aku mau lihat dulu, setebal apa imanmu Sudahlah engkau lupakan, anggap saja kita tak arufan Sudahlah aku jangan kau pikirkan, mending kita salah